Aksi bakar ban hingga blokade jalan mewarnai aksi unjuk rasa memberantas dugaan praktik korupsi di Mimika yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Papua Antikorupsi Ampak di depan Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Masa yang kesal, lantaran tidak kunjung mendapatkan tanggapan, sempat memaksa masuk dengan menggoyangkan pagar kantor Kejagung. Tidak puas melakukan blokade jalan, masa pun sempat membakar ban hingga membuat arus lalu lintas terganggu. Kemudian emosi masa berhasil diredam sejumlah personel anggota kepolisian yang mengamankan jalannya aksi. Masa meminta Kejaksaan Agung segera mendesak Kejaksaan Tinggi Papua dan para penyidiknya untuk memproses dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh PLT Bupati Mimika. Dan abang-abang di dalam juga bisa cinta yang dilakukan ini. Benarkan tidak kawan-kawan. Untuk itu, tolong abang-abang keamanan. Jadi kami punya data juga sekarang kami dari PPATK, karena berdasarkan dari kompresi BES dari Kejaksaan Tinggi Papua pada tahun 2023 lalu di tanggal 22, bahwasannya mereka telah memiliki bukti dari PPATK terkait dengan tindak penyidik penyidik di uang. Jadi kami datang ke Kejaksaan Agung ini karena Kejaksaan Tinggi Papua terlalu ramah. Jadi kami mendekat kepada Kejaksaan Agung segera mendesak Kejaksaan Tinggi Papua dan para penyidik segera memproses kasus diterbitan pencucian uang yang diduga dilepon oleh saudara PLT Bupati Mimika. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.